Pemirsa Badan Restorasi Gambut dan Bangkruf atau BRGM, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melaksanakan peningkatan kurikulum modul tebatik B5 tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi pada selasa 24 September 2024 di Aston Hotel Jambi. Guna meningkatkan kapasitas guru sebagai tenaga pengajar, serta memahami materi pada bahan ajar atau modul gambut yang sudah ada, yang melibatkan guru dan siswa peduli terhadap pelestaran ekosistem gambut dan penjagaan karhutlah melalui penanaman cinta lingkungan gambut sejak dini pada SMA dan SMK. Badan Restorasi Gambut dan Mangkruf atau BRGM, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melaksanakan peningkatan kurikulum modul tebatik B5 tingkat SMA dan SMK di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, SHMH, memaparkan bahwa modul P5 tematik gambut dilaunching oleh Gubernur Jambi dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangkruf tahun lalu, dan sudah mulai diuji-cobakan pada beberapa SMA-SMK. Hari ini kita mencoba penguatan modul gambut sebagai pembelajaran P5 bagi anak-anak SMK dan SMA. Jadi kita ketahui bersama bahwa Provinsi Jambi mencoba mengenalkan pembelajaran melalui skema P5 itu tentang pembelajaran yang dipersi Jambi. Nah, launchingnya sebenarnya sudah tahun yang lalu oleh Bapak Sebenung dan Kepala Dinas Kehutanan. Nah, dari satu tahun berlalu ini berjalan, tentu kita mencoba mengevaluasi, mencoba melihat, menilai apa-apa yang masih kurang, dan tentu harapan kita hari ini bisa dibahas untuk peningkatan modul depan. Oke, Pak ini kan sudah dilaunching selama satu tahun nih, Pak. Nah, untuk modul ataupun modul pembelajaran yang diterapkan itu seperti apa sih, Pak? Nah, modulnya ini masih swadaya ya, saya tahu pasti kreatif juga, misalkan buru-buru di sekolah-sekolah yang menjadi projek kita ini. Nah, tentu kita berharap seperti yang saya sampaikan tadi, modul ini bisa dicetak, bisa diperbanyak. Nah, tentu ketika dicetak, kita berharap modul ini sudah susah dengan standar. Nah, hari ini sampai dua hari depan, kita berharap ini bisa dikompil. Bestari menambahkan, modul P5 Temati Gambut ini diimplementasikan diga menerapkan prinsip bahwa modul projek dipilih sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Modul projek dapat membentuk sikap kepedulian peserta didik terhadap kelestarian ekosistem gambut di Provinsi Jambi. Modul projek dapat meningkatkan kesadaran peserta didik untuk melindungi dan memanfaatkan ekosistem gambut secara bijak, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti supanyak 81 orang peserta terdiri dari dua orang guru pembimbing dan satu siswa pada 27 SMA SMK. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dishut Provinsi Jambi, Yasil Fatra, dalam laporan ketua pelaksana. Ini adalah peserta yang diikuti SMA SMK yang berdiri dari 4 kabupaten, yang berkomposisinya satu sekolah dan dua guru, yang berkomposisinya satu siswa. Oke. Pak, mungkin pemateri yang kita hadirkan untuk kegiatan ini ada berapa orang dan apa saja nih materi yang akan diberikan? Jadi materi yang pentingnya adalah memberikan kawasan berkaitan di kolak tembuk, yang akan disampaikan oleh Ketua Selagi. Kemudian penerapan berkumpul jana adalah Ketua Selagi, ini akan disampaikan oleh Ketua Selagi. yang dimasukkan di dunia pendidikan. Ini adalah pengawas, sekolah, koordinator pengawas, dan juga dari S Penyelitian. Kemudian ada juga narasumber dari pada persoasinya, yang terkait dengan bagaimana implementasi. Bertempatan dengan pembukaan kegiatan ini juga diumumkan pemenang lomba video vlog siswa dalam penulisan artikel untuk para guru. Melalui peningkatan ini agar dapat mengefektifkan penyampaian materi pada modul kepada siswa sehingga mudah dipahami dan menyenangkan untuk diimplementasikan. Dilaksanakan selama dua hari, di mana pada hari kedua dilakukan kunjukan lapangan ke lokasi praktik baik pengelolaan gambut di wisata agro-nada stesa tanggit baru. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.